Intro Belakangan deklarasi dari kader PDI Perjuangan atau PDIP Budiman Sujat Miko yang mendukung baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 jadi sorotan. Menanggapi hal itu, pihak PDIP memberi respons. PDIP diketahui akan memberikan sanksi disiplin tegas untuk Budiman Sujat Miko, yakni dengan dua opsi, mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan. Kabar tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto pada minggu 20 Agustus. Menurut Hasto, detail terkait sanksi tegas tersebut akan disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus. Hasto kemudian menegaskan, selama ini PDIP selalu mengedepankan etika politik, serta setiap orang yang masuk PDIP adalah atas dasar kesukarelaan, bukan dibajak atau diiming-imingi. Sebagai informasi, polemik ini adalah buntut dari Budiman Sujat Miko yang mendeklarasikan dukungannya kepada baca pres Prabowo, yakni yang terjadi saat acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus. Adapun Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo saat dirinya masih menyandang status kader PDIP, parpol yang mengusung Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!